Intro Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam pada hari ini Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 sebelum kita memulai aktivitas kita mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk satu hari ini dalam melakukan pekerjaan kita supaya kita diberikan kekuatan dan sukacita mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita bernyanyi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Intro Ya Yesus ku nombaku di dunia Di dunia Di dunia Ya Yesus ku nombaku di dunia Tempat merindu melang taku Kita berdoa Kami memuji engkau Tuhan atas kebaikan dan anugerahmu kepada kami Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini Engkau berikan nafas kehidupan, kekuatan yang baru Untuk kami pakai dalam satu hari ini Melakukan seluruh pekerjaan dalam satu hari ini Kiranya sertai kami Tuhan Dan berikan kami kekuatan dan tuntun kami Untuk selalu melakukan yang terbaik Melalui firmanmu yang pada saat ini Yang akan sebentar lagi kami dengarkan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Terimalah doa kami Amin Saudara yang dikasihi oleh Kristus Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Tertulis dalam kitab wahyu Pasal yang ke-21 ayat 3 Dikatakan seperti ini Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka Demikian firman Tuhan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Kitab wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab Yang menyingkapkan kepada kita Suatu peristiwa yang spektakuler Yang terjadi pada akhir jaman Wahyu juga menceritakan tentang langit dan bumi yang baru Dalam penglihatan yang datang kepada Yohanes Kitab wahyu ini dituliskan kepada umat Kristen Yang pada saat itu untuk memberikan penghiburan Dan juga memberikan kekuatan Dimana pada saat itu orang-orang Kristen Sedang menghadapi berbagai penderitaan Berbagai kesulitan Yang datang dari pemerintah Dan juga dari nabi-nabi palsu Dan juga ajaran sesat Dan penderitaan lainnya Mereka diingatkan Supaya jangan berpengharapan kepada dunia Yang nantinya akan berakhir Tetapi berharaplah Kepada yang tidak pernah berakhir Yaitu Tuhan Kapan itu terjadi Penggenapan dan juga pengharapan itu Kiranya tetap ada dalam kehidupan kita Dimana nantinya sampai kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Dikatakan disana kemah Allah Ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Orang-orang yang bertahan Di dalam imannya Ketika menghadapi pencobaan Ketika menghadapi penderitaan Mereka inilah Yang nantinya akan menjadi pemenang Dan kepada mereka lah diberikan Mahkota kehidupan Dan mereka akan tinggal di langit Dan bumi yang baru Yang ada di dalam kerajaan Allah Saudara yang dikasih oleh Kristus Yohanes menggambarkan sebuah kemenangan yang indah itu Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat 3 Pasal 21 ini Disana kemenangan itu digambarkan Dimana Allah akan diam bersama umatmu Dan menghapus segala air mata Dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan Atau ratap tangis Ataupun dukacita Tempat itu penuh dengan sukacita Kemah Allah merupakan istilah pengganti Baik Allah Dimana setelah Kaisar Nero Menghancurkan baik suci Tahun 70 Orang Yahudi tidak lagi memiliki baik Allah Tetapi walaupun baik Allah itu dirobohkan Namun kehadiran Allah Tidak seorang pun Yang dapat membatasinya Karena Allah itu adalah Allah Yang tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu Allah itu hadir kini Dan disini Dan dimana saja Kehadiran kemah Allah Di tengah-tengah manusia Akan menghilangkan semua air mata Dan menghapus kesedihan Tidak lagi ada ratap tangis Dan kehadiran Allah itu Mengubah segala sesuatunya Menjadi sukacita Dan penuh bahagia Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Tugas kita sebagai orang percaya Bagaimana kita menghadirkan kemah Allah Di tengah-tengah persekutuan kita Dimana Orang percaya berada Akan mengubah sekitarnya Menjadi penuh bahagia Orang percaya Kiranya mampu Mengubah situasi Seturut dengan kehendak Allah Dan di tengah masa yang sulit ini Kita dapat berpegang pada janji ini Bahwa pengharapan Ketaatan Dan juga kesetiaan Iman kita Itulah yang akan menghantarkan kita Untuk menerima sukacita Yang penuh bahagia Bersama dengan Tuhan Untuk itu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Jangan pernah takut Jangan pernah gentar Dalam menjalani hari-hari kehidupan kita Sebab Tuhan Akan bersama dengan kita Sebab Tuhan Akan memberikan kita kekuatan Untuk itu Setialah Sampai mati Amin Kita berdoa Terima kasih Ya Allah Bapak Tuhan kami Untuk kebenaran firmanmu Pada pagi hari ini Yang menyapa kami Dimana Tuhan Selalu hadir Untuk memberkati Menolong Dan memberikan kekuatan Kepada orang-orang Yang datang berseru Orang-orang yang percaya Orang-orang yang setia selalu Ketika menghadapi berbagai cobaan Mereka tidak gentar Itulah harapan Dan itulah kerinduan kami Pada saat ini Tuhan Ketika ada di sekeliling kami Yang membuat kami takut Yang membuat kami gentar Kiranya Tuhan Memberikan hati yang teguh Iman yang kuat Supaya kami mampu setia Untuk menjalani kehidupan kami Terlebih Tuhan Untuk dapat setia Mempertahankan iman kami Supaya kami tidak goyah Tidak dikalahkan Oleh cobaan-cobaan Apapun yang ada di sekitar kami Sehingga kami mampu Menjadi berkat Menjadi orang-orang Yang berbahagia Yang selalu membawa Sukacita Bagi orang-orang Di sekeliling kami Inilah doa Dan permohonan kami Sertai kami Tuhan Dalam satu hari ini Dimanapun Dan apapun Yang kami kerjakan Kiranya tangan Tuhan Selalu menuntun Dan membimbing kehidupan kami Supaya tetap berjalan Di jalan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami persembahkan Doa kami ini Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan melalui persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kita hari ini Sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Saat ini Kita masih tetap Dalam situasi Yang mengkhawatirkan Dengan adanya Virus varian baru Untuk itu kami menghimbau Supaya tetap Memakai masker Mencuci tangan Dan juga Menjauhi Kerumunan menjaga jarak Supaya kita Tetap selamat Dari Bahaya virus tersebut Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Toko Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.